Bu, tadi gimana pas ngerasain gempa tadi? Awalnya masih di kantor, di lantai 10, ya kan? Terus lagi kerja kayak goyang-goyang gitu. Terus semua orang pada panik turun di tangga juga rame-rame gitu. Jadi pas kita dari kantor lantai 10 sampai di tangga pun kita masih ngerasain gempa. Nah tadi keluarnya lewat mana tadi? Lewat tangga darurat, mas. Tangga darurat ya? Iya. Rame-rame berarti ya? Rame-rame nih sama temen-temen sama yang lain juga. Jadi kita kayak buru-buru gitu nggak ada yang menggunakan lift sih. Iya. Cuman berasa lama banget sih. Ini saya 6 tahun di Wali Kota Jakarta Selatan kayaknya ini yang terlama. Yang terlama ya? Iya. Kira-kira berapa lama kita tadi gempa-nya yang ibu rasain? Iya, berapa ya? Iya, iya. Ini bisa 3 menitan ada sih kayaknya 3-4 menit. Karena berasa banget, mas. Biasakan 1 menit udah selesai. Makanya kita sampai buru-buru turun semua satu kantor. Berarti tadi sempat ngerasain pusing gitu nggak, Bu? Sempat. Sampai sekarang masih kaki lemes, pusing, mual juga. Pas lagi di ruangan, ada goyang-goyang bunyi, saya bilang, apaan nih? Ada bunyi-bunyi krepek-krepek gitu kan. Saya langsung keluar. Langsung keluar? Iya, langsung keluar. Langsung turun lewat tangga darurat. Tangga darurat? Itu berarti turun rame-rame ya, Pak? Iya, rame-rame. Bapak, pas saat itu gimana, Pak? Bapak, perasainnya gimana, Pak? Apa panik atau gimana, Pak? Nggak, nggak panik sih. Karena, apaan nih? Udah sering, apa namanya, kita lagi di atas, sering juga ada gempa gitu kan. Itu udah nggak panik lagi. Oh, berarti ini bukan pertama kali ya, Pak? Iya. Kalau dibanding sebelumnya, Pak, rasanya gimana, Pak? Ini gempanya, Pak? Lebih yang sudah-sudah sih, yang lebih besar. Berarti ini masih dibilang belum terlalu besar ya, Pak? Iya. Bapak juga sempat panik nggak, Pak? Nggak, nggak panik sih. Nggak ya? Oke. Oke saja ya. Oke.